Kita uli seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemeriksa sedikitnya 4 unit sepeda motor di sebuah bengkel di Tegal Jambu, Lembur, Situ, Kota Sukabumi. Ludes di Lalap, Sejago Merah, Selasa Malam, pukul 18 lebih 30 menit, waktu Indonesia bagian Barat. Kebakaran tersebut menghanguskan 4 unit sepeda motor serta 1 unit kompresor. Video amatir menunjukkan kepanikan warga sesaat setelah sebuah bengkel sepeda motor di kampung Tegal Jambu, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembur, Situ, Kota Sukabumi terbakar. Bengkel yang sekaligus rumah milik Asep Seepuloh ini seketika Ludes terbakar. Warga pun saling bahu-membahu mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api dapat dicegah merambat kebangunan di sekitar bengkel setelah 4 unit mobil kemadam kebakaran milik pemerintah Kota Sukabumi datang ke lokasi. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti kebakaran, api diketahui pertama kali muncul di bagian bengkel motor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Saat ini, pemilik bengkel dan keluarganya mengungsi ke rumah kerabat mereka. Pada waktu itu saya lagi nongkrong di rumah, sebenarnya rumah saya kan di lantai, di atas, ketahuan lihat api, berkebar-kebar. Pada waktu itu baru saya komunikasi dengan Kapolsek, dengan Kelurahan, saya baru lari ke sini, langsung kontak ke Belandir. Penyebab kebakaran, sementara ini masih dalam identifikasi kepolisian, kita dari pihak damkan belum bisa menyebutkan apa penyebab kebakaran. Kerugian ditaksir, baru taksiran kita, perhitungan kita di sekitaran 80-100 juta, taksiran sementara. Ada korban jiwa nggak ada? Sementara ini tidak ada, tidak ada korban jiwa. Dalam tiga hari ini, lima kebakaran telah terjadi di Kota Sukabumi. BPBD Kota Sukabumi mengimbau, agar nibusin kemarau, masyarakat selalu waspada akan bencana kebakaran.